Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda dalam program Syariah Corner. Program ini disponsori oleh kantor wilayah Bea dan Cukai, Sumatera bagian Barat, Radisson Lampung Hotel, UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, dan IDX. Baik pemirsa Metro TV Lampung, mungkin Anda sering mendengar banyak peredaran barang-barang impor yang ternyata palsu beredar di tengah masyarakat. Nah disinilah peran dari Direktora Jenderal Bea Cukai untuk menjaga keamanan tersebut terutama dalam barang-barang palsu yang beredar di masyarakat. Tentunya melalui peran mereka untuk menjaga di pintu sekat, pintu keluar dan juga masuk, dan juga untuk menjaga serta melindungi hak kekayaan intelektualitas atau haki. Banyak yang sudah dilakukan oleh DJBC untuk melindungi haki ini sendiri. Tentunya untuk menangguhkan keluarnya barang-barang impor palsu. Banyak contoh di masyarakat, mulai dari barang elektronik, VCD, DVD, ataupun juga kosmetik, dan juga mungkin barang-barang lainnya seperti rokok ya. Pemirsa Metro TV Lampung. Nah kali ini Metro TV Lampung telah mengundang Bapak Kunto Prasti Trenggono. Beliau adalah kepala bidang penindakan dan juga penyidikan di kantor wilayah Bea dan Cukai, Sumatera bagian Barat. Halo Bapak Kunto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, tetap puasa. Alhamdulillah. Tentunya terima kasih Pak sudah bersedia untuk hadir sharing bersama kita di Sharia Corner kali ini. Sama-sama. Suatu kehormatan tentunya bagi kami diundang oleh Metro TV Lampung. Terima kasih Bapak. Nah Pak, bicara tentang tentunya pengawasan untuk barang masuk, terutama untuk barang-barang palsu di Indonesia. Bagaimana sih Pak peran dari DJBC sendiri? Oke, bisa saya sampaikan bahwasannya peran Bea Jukai ya, itu adalah bagaimana kita mengawasi arus lalu lintas barang impor dan ekspor, serta disitu bagaimana kita mengawasi kepatuan ya, importir maupun eksportir di dalam membayar pajak-pajak yang ditemukan oleh pemerintah. Wow, tentunya ini juga kita harus mengetahui ya Pak ya, bagaimana jalur masuk dan juga tentunya penentuan. Seperti apa sih Pak, barang itu bisa dikatakan palsu? Oke, jadi memang mengenai pemalsuan barang atau pemalsuan merek, ini boleh saya sampaikan di undang-undang kita relatif baru ya. Jadi dulu kita sesuai dengan ordonasi Bea, itu belum ada pasal yang memberikan kewenangan bagi Bea Jukai untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran terhadap pagi ini. Baru dari tahun 1995 baru dimasukkan di situ. Karena memang tuntutan dari pedagang internasional ya, kemudian Indonesia juga sudah menyatakan sebagai anggota dari WTO, sehingga kita harus tunduk ya, disitu memang WTO mensyaratkan ya adanya pengawasan terhadap haki ini. Nah itu baru tahun 1995 lah kita baru diberi kewenangan untuk itu. Nah Pak, kalau untuk saat ini seperti apa sih Pak, fenomena masuknya barang-barang impor yang ternyata diketahui palsu itu sendiri, apakah cukup banyak atau justru ada penurunan? Oke, kalau kita bicara barang palsu ya, katanya barang palsu di peredaran bebas, kita harus lihat dulu nih, barang ini dari impor atau memang pemalsuan itu dilakukan di Indonesia. Kalau pemalsuan itu di Indonesia, tentunya itu di luar kewenangan kami ya, karena Bea Jukai kan kewenangannya melakukan pengawasan impor dan ekspor. Tapi kalau barang itu ex-impor, oke ya. Nah pengaturannya adalah sesuai dengan apa namanya undang-undang kami ya, tentunya kami bekerja berdasarkan undang-undang, dalam hal ini adalah undang-undang nomor 17 tahun 2006 ya, bahwasannya pemilik hak atas merk maupun hak cipta, ini bisa mengajukan permohonan kepada kepala pengadilan Niaga ya, agar kepala pengadilan Niaga itu memberikan perintah tertulis kepada Bea Jukai, agar melakukan penundaan sementara waktu terhadap barang-barang yang, barang-barang impor ya, atau yang akan diekspor, yang diduga merupakan pelanggaran terhadap hak merk maupun hak cipta, yang dilungi di Indonesia. Sebetulnya pengaturannya itu. Jadi kita bergerak atas perintah dari kepala pengadilan Niaga. Berarti memang banyak sekali integrasi juga ya Pak ya, koordinasi juga tentunya. Jadi tentunya dari perlindungan haki ini sendiri juga perlu untuk dihargai ya Pak oleh masyarakat Indonesia, karena jangan sembarang untuk akhirnya kita menerima barang-barang yang ternyata ya melanggar itu tadi ya Pak ya. Betul, jadi apa namanya, coba kita bayangkan. Untuk menciptakan satu barang, penemu ini harus melakukan riset, kemudian harus apa namanya, mencurahkan pemikirannya. Riset juga apa namanya, mengeluarkan biaya yang tinggi. Begitu jadi suatu produk, ternyata dengan mudahnya orang meniru. Ini kan apa sangat tidak adil kan, kalau begitu nanti lama-lama orang sudah tidak mau lagi berinovasi. Wah, kita meniru barang ciptaan orang saja kan begitu. Sudah dapat untung dipikir seperti itu ya Pak ya. Ya juga ya Pak, jadi kreativitas kita juga jadinya sudah terbatas gitu. Tidak ada lagi rasa persaingan untuk menciptakan hal yang baru dan lebih baik pastinya ya Pak ya. Betul, di satu sisi. Di lain sisi, biasanya barang-barang palsu ini kan tidak ada jaminan, tidak ada garansi. Akhirnya nanti yang menanggung ya, kerugian juga konsumen sendiri. Itu ya, jadi masyarakat harus hati-hati ya. Jangan hanya melihat murahnya. Murah tetapi begitu rusak, tidak bisa dipakai lagi. Mungkin itu yang perlu diperbaiki dalam persepsi masyarakat kita ya Pak ya. Jangan hanya menang murah, kemudian kita malah menanggung buntung. Betul ya. Ini obrol kita semakin seru nih Pak Kuntuh, nanti kita akan lanjutkan kembali ya Pak ya. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Syariah Corner. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.